Al-Fatihah 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 Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah ini amin dan janji Rasulullah ini Al-Fatihah 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 Kiai ini pun sebab gak enak Akhirnya dido'a sama kiainya Mati Enggak, kiainya yang mati Mati bukan urusan kita Mati urusan Allah Ada orang yang mau mati Enggak mati-mati Ada orang yang enggak mau mati-mati Orang muda mati Orang tua mati Orang kaya mati Orang miskin mati Jangan dipikir kalau kaya Saya orang kaya gak mungkin mati Emang malaikat mau takut sama orang kaya Datang aja jadi cabutnya nyawa Habis Saya masih sehat Gak mungkin mati Berapa banyak orang sehat mati Ketabrak kontener Gepeng Mati Tapi ada orang mau mati Gak mati-mati Diambilnya tali timba Dijeratnya lehernya di pohon mangga Mati Enggak Patah dahannya Benjol aja cuman Gak mati Sebab mati rahasia Allah Nahnu qaddarna bainakumul maut Wama nahnu bimasbukin Kami yang menetapkan matimu Kata Allah Nyawamu itu saya yang ukur Kata Allah Kami yang ukur Untuk urusan itu Tidak ada yang bisa melawan kami Kata Allah Kalau datang ajal Sedetik gak bisa dicepatkan Sedetik gak bisa dilambatkan Pas saja Sedetik gak geser Dimana matinya Di mana kau mati Kapan matinya Allah yang tahu Semua orang tidak tahu Semua dalam takdir Allah Malaikat maut pun gak bisa Menggesernya Baik waktunya Baik tempatnya Satu hari Nabi Sulaiman Sedang mengaji begini Wah ribuan rakyatnya ngaji Ketika Nabi Sulaiman Sedang ceramah begini Mengajar Ada satu orang Anak muda Dilihatin Semua orang setengah tua Pakai baju Arab Serban hitam Jubah hitam Malaikat maut itu Pakai baju Arab Pak Dalam hadis-hadis Pakai serban Pakai jubah Pak Belum ada hadis Mengatakan Malaikat maut pakai batik Belum ketemu saya Belum ketemu Saya cari-cari Gak ada Kalau ada tolong kasih tahu saya Kalau dalam hadis-hadis Malaikat maut Bentuk orang Arab Pakai jubah Pakai serban Gak ada yang pakai jas Pakai topi koboy Gak ada Dilihatin ya anak muda Anak muda ini Lihat ini Bapak ini kok ngeliatin saya ya Dia lihat Buang muka Dia gak berapa lama Lihat Masih lihat juga Buang muka lagi Lihat Masih lihat Dan gak kedip-kedip Ngeliatin Gitu gak kedip Coba kalau kita dilihatin orang 5 menit aja gitu Gak kedip-kedip gitu Pasti kita gak enak Beda laki-laki dengan perempuan Kalau laki-laki dilihatin 5 menit Gak enak dia Kalau perempuan dilihatin 5 menit Langsung membasahi bibir Nah itu sifat perempuan Dalam bahasa Arabnya Tabarruj Kalau dalam bahasa Inggrisnya Esthetics Nilai estetika Perempuan itu kalau kita liatin Biar yang liat ganteng Biar yang liat jelek Biar yang liat masih muda Atau tua Gak ada masalah Kalau kita naik Mikroled Depan kita ada perempuan Kita liatin gitu Nanti dia liat Ih abang ini liat saya Dia buang muka Dia liat Ih masih liat juga Ih masih liat juga Yang keempat dia liat Mulai membasahi bibir tuh Liatin terus Dia buang muka Kok masih liat juga ya Mulai liat Dia mulai nyanyi-nyanyi kecil Aku masih Seperti yang dulu Nah itu perempuan begitu tuh Liatin terus Mulai duduknya pun gak enak Mulai julik matanya Kalau laki-laki gak bisa digituin Liat Buang muka Liat lagi Maksudnya apa liat-liat Hah? Apa liat-liat Laki-laki gak senang digituin Kalau perempuan seneng Membuktikan perempuan itu Nafsunya sembilan Laki-laki nafsunya satu Diliatin gak senang Nah anak muda ini Diliatin gelisah dia Didatenginya Nabi Suleiman Hai Nabi Ada apa? Kata Nabi Nabi sedang seramah nih Lagi ngajar Aku takut kali Liat Bapak itu Mana? Kata Nabi Suleiman Itu Dia liatin kamu Iya Udah berapa lama Ngeliatin saya gak Kedip-kedip Terus Saya takut sekali Hai Nabi Takut kau semua orang itu Iya Terus kamu apa? Mau pinjam permadani Nabi Suleiman Mau terbang Saya mau jauh-jauh Mau kabur Nabi Suleiman punya permadani Bisa pakai Angin Di perintah angin Terbang-terbang itu Akhirnya anak muda ini Dikasih pinjam permadaninya Terbanglah anak muda ini Jauh-jauh terbang Selesai Ceramah ini Ngaji Nabi Suleiman Panggil Bapak itu Sini Bapak itu datang Kamu siapa? Bapak yang pakaian Arab ini bilang Saya malekat maut Bapak Nabi Suleiman Malekat maut Kok ngeliatin dia Soalnya gak gedip-gedip Heran saya Dan dulu catatan saya Dia hampir mati Bentar lagi mati dia Lah Lu apa urusannya? Ya tapi matinya gak disini Jauh Makanya aku heran Sebentar lagi mati Tempatnya jauh Kok dia masih disini Oh kata Nabi Suleiman Dia sudah kesana itu Ya dia lagi kesana Anak muda ini terbang Naik permadani Dia lihat Mulai dari Palestina Tempat yang gak begitu subur Sampai ke tempat yang subur Ijo Pohon bambu di mana-mana Pohon bambu di mana-mana Sudah hijau semua Ini sudah bukan negara saya ini Negara yang banyak bambunya Berarti negara Cina Dia bilang sama permadani Angin Turunkan saya Turun ke permadani Sudah aman gua Sudah jauh dari negara saya Begitu dia mendarat Bapak tadi sudah disitu Disini memang tempat Bumati Aku pun bingung Kok kau masih disana Rupanya nek permadani Sini Langsung mati dia Jadi kalau kita Ditardirkan mati Di Cina Kita ke Cina pak Gak pakai ongkos pun kesana Diculik sama orang Cina Bawa sana Sampai sana mati Pokoknya Kalau sudah ditetapkan Allah Detiknya gak bisa ditawar Tempatnya gak bisa tawar Saya teringat dulu Waktu masih mahasiswa Ada mahasiswa UI Mahasiswa pencinta alam Mapala UI Norman namanya Almarhum Beliau mau menaklukkan Gunung Antakwa Di Argentina Tim Mapala UI Berangkat sana Berhari-hari gak berhasil Karena kan disana Es abadi ya Dingin sekali Gak bisa Tinggal dikit lagi tuh Akhirnya dia bilang Besok Apapun yang terjadi Saya akan menancapkan Merah putih Di puncak gunung ini Nekat dia Udah ketinginan Yang lain udah gak berhasil Dia jalan terus Merangkak Merangkak Beku darahnya Wafatlah dia di 50 meter lagi Sampai ke puncak gunung Antakwa Dengan tangannya Masih megang Bendera merah putih Apa yang terjadi Presiden Suwarto Memerintahkan Kopassus Untuk menurunkan mayatnya Berapa miliar Biayanya itu Dalam hati saya Ya Allah Mau mati aja Susah-susah Sampai puncak gunung Antakwa sana Dan harus menurunkannya Sampai bermiliar Uang negara habis Jangan salahkan beliau Itu takdir Paham Paham Takdir Kalau kita gak usah lah Mati di puncak gunung Kita mati Di tempat tidur aja lah Enak Ya kan Di samping istri kita Yang paling enak itu Mati di pangkuan istri Rasulullah wafat Di pangkuan istri Di pangkuan Siti Aisyah R.A Nyaman itu Kalau bisa sakit dulu Seminggu lah Jadi sempat wasiat-wasiat Mati mendadak gak enak Lagi makan keseluk Mati gak enak Yang paling enak itu Mati seminggu Atau dua minggu Sebelum mati Dia sakit Jadi dia sempat minta maaf Sempat istighfar Sempat tobat Sempat Wasiat-wasiat lah Kalau mendadak Mati kurang bagus Maka Bapak-Bapak yang mulia Ini tentang mati Tidak peduli siapa Satu hari Iskandar Zulkarnain Raja besar Raja yang besar Zaman dahulu itu empat Dua kafir Dua beriman Yang kafir itu Namrud Zaman Nabi Ibrahim Dengan Bustanasser Yang membakar Dan menghancurkan Palestina Yang kedua beriman Yang beriman itu Nabi Suleiman Dengan Iskandar Zulkarnain Ditulis di Quran itu Ya Salu naka anzil Karnain Bertanya Merekat kepadamu ya Nabi Tentang Zulkarnain Zulkarnain itu Umur 32 tahun Sudah menguasai dunia Dari Eropa Sampai ke India Lebar Kekuasaan itu Sama dengan Jingiskan Tapi umurnya Masih 32 tahun Satu hari Dia sedang berjalan Dengan pasukannya Dia ditandu Tiba-tiba Tandunya dibanting Ke tanah Marah sekali dia Dibukanya tabir Tandunya itu Tiba-tiba Dilihatnya Semua pasukannya Sudah terduduk Di atas tanah Kuda-kudanya Gajah Semua sudah tertunduk Di bawah tanah Tidak ada yang bisa berdiri Lemes Dan dilihatnya Ada satu orang Berpakaian Arab Warna hitam Jubah serban Di depan Tandunya Dan dia melihat Gemeter tubuhnya Lemes Tulang-tulangnya Seperti dilolosi Begitu berpengaruh Wajah orang ini Padahal Raja Zulkarnainin Tidak pernah takut Sama orang Perang paling depan Dia naik kuda Melihat orang ini Gentar Dia tanya Kau siapa? Mananta Gitu lah Kau siapa? Katanya Ana malakul maut Aku malikat maut Dilihat Nabi Suleiman Mau ngapain? Tugas saya itu Cuma satu Kalau datang Nyambut nyawa Tidak ada lain Kata Zulkarnain Nyawa siapa? Ini ada ratusan ribu tentara Nyawamu Kata Zulkarnain Dia orang beriman Saya mau mati? Iya Aduh Saya minta Jangan sekarang lah Masa di hadapan Tentara-tentara saya Saya ini general besar Nanti malam aja Udah sampai kemah Udah saya tutup pintu kemah Saya udah di atas tempat tidur Cabut nyawa saya nanti malam Tidak bisa bergerak Kau dengan aku Kata malaikat maut Satu detik gak bisa tawar Jatuh tempuh Aku cabut Suka atau tidak suka? Kata Iskandar Zulkarnain Suka lah Takdir Allah Kok saya lawan? Oke lah Kalau memang sekarang Matilah saya sekarang Dicabut nyawa Zulkarnain Di depan ratusan ribu pasukannya Nah kita tidak tahu Apakah Ramadan depan kita Jumpa dengan Ramadan lagi Kita tidak tahu Kalau jumpa syukur Masih bisa membersihkan diri Kalau tidak Anggaplah ini Ramadan terakhir Bagi kita Saya malam ini Mau buka tiga keutamaan Ramadan Yang pertama Ramadan itu datang Kita disuruh puasa Keutamaan pertama Menghapuskan seluruh dosa Siapa yang puasa Di bulan Ramadan Iman dan ikhlas Karena Allah Seluruh dosanya diampuni Dari ujung rambut Sampai ujung kuku Bersih semua Sehingga dalam hadis lain Rasulullah bersabda Pada hari raya Satu syawal Keadaannya seperti Newborn baby Seperti bayi Baru lahir dari rahim ibu Bersih Tinggal dua hari Tinggal dua hari Kenapa sih harus diampunkan dosa Ujroh Dibersihkan semua Untuk itu pertama Kumur-kumur Seluruh dosa mulut Habis Yang paling banyak dosa mulut lah Tukang bohong Bini aja dibohongi Puasa bangsa Apa kau gak lihat aku lemes Padang baru makan dia di restoran Padang Mulut bersih Hidung Baru tangan Baru kepala Kuping Kaki Seluruh anggota tubuh Yang tidak dibungkus oleh baju Ya kan Muka, tangan, kepala, kuping, kaki Kan gak dibungkus baju Diwudui Rahasianya kenapa sih Kenapa orang wudu itu Muka, kepala, tangan, kaki Kenapa gak udelnya di Wudui Karena udel dibungkus baju Wudu itu Yang dibasuh adalah yang tidak dibungkus oleh baju Supaya di hari kiamat nanti nampak terang cahayanya Munawwir yaumal qiyamah Min asari wudu wa min asari sujud Munawwir yaumal qiyamah Bekas wudu dan bekas sujud Itu di hari kiamat bercahaya Sehingga seluruh malekat Di Padang Mahsyad Dan seluruh manusia tahu Ini orang bercahaya Ini orang-orang apa ini Ini umat Rasulullah yang menjaga sholat Dan menjaga wudu Bercahaya Tapi upah pertama Hampunkan dosa Sebab yang membuat kita hitam legam Di hari kiamat itu dosa Yang membuat celaka di dunia dosa Yang membuat celaka dalam kubur dosa Yang membuat celaka di Padang Mahsyad dosa Yang menyebabkan masuk neraka Dosa juga Oleh karena itu Setiap beramal soleh Pasti upah pertama yang Allah beri Ampunan dosa Solat Solat yang satu dengan solat berikutnya Mencuci bersih seluruh dosa Antara dua solat Ini hadis Bukhari Riwayat Imam Bukhari Apa lagi Zikir Astagfirullah Satu istighfar Membunuh satu dosa Bahkan kalau kita berbuat baik Innal hasanati yudhibna sayyiat Satu perbuatan baik Kata Allah Menghapuskan sepuluh dosa Dari mana jalannya Satu perbuatan baik Menutupi dosa Berapa dosa yang ditutupnya Sepuluh Dari hadis Rasulullah Dan dari Quran Manja abil hasanati falahu asyur'an saliha Siapa berbuat satu kebaikan Dibayar sepuluh kali lipat Siapa berbuat satu dosa Dibayar satu dosa Berbuat satu pahala Dibayar sepuluh Berarti kalau satu kali dia berbuat baik Sepuluh kali berbuat jahat Ditimbang impas Makanya Kalau satu kali berbuat jahat Satu kali berbuat baik Ditimbang dia masih menang sembilan Masih sisa kebaikannya sembilan Maka Allah katakan Sesungguhnya perbuatan baik Menutupi dosa Itu kalau berbuat baiknya pakai tenaga Kalau berbuat baiknya pakai harta Tujuh ratus kali lipat Surah Al-Baqarah Tadi Al-An'am Siapa berbuat satu kebaikan Dengan hartanya Sepertilah dia menanam satu Biji di dalam tanah Dari biji yang satu itu Ditanamnya tumbuh tujuh tangkai Tiap-tiap tangkai berbuah Seratus 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 Satu hartanya diletakkan di jalan Allah Allah bayar tujuh ratus kali lipat Wallahu yudha'ifu limai yasha Allah bayar berapa kali Terserah Allah Kepada siapa Allah mau Hak Allah Ada yang dapat tujuh ratus Itu paling sedikit Ada yang dapat tujuh ribu kali lipat Ada yang dapat tujuh juta kali lipat Wallahu yudha'ifu limai yasha Allah bayar berapa banyak Terserah Allah Satu orang kuli Memecahkan aspal di jalan Pakai mesin itu Puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk-puk Itu kalau kita coba sekali Seminggu masih sakit dada kita Mudahlah kerjanya setengah mati Gajinya cuma seratus ribu lagi Itu pun bersaing pula Sama TKI Cina Dapat gaji seratus ribu Dia masuk masjid Solat maghrib Tiba-tiba panitia masjid Mengatakan Masjid kita bocor Mau diperbaiki Habis uang dua juta Silahkan bapak-bapak Sedekah Untuk perbaikan masjid Diambilnya duitnya Lima puluh ribu Dimasukkannya ke Tempat sedekah Separuh gajinya sehari Sampai rumah Dibentak biniknya dia Mana duit gaji Kok lima puluh ribu Nyumbang masjid tadi Goblok Udah miskin nyumbang Kadang-kadang istri galak-galak Mudah-mudahan yang di bawah Perempuan-perempuan Gak galak-galak Tiba-tiba masuk Mercy Yang harga empat miliar Mercy apa namanya Di atas New Ice Apa namanya Ada Mercy baru Empat miliar Aku gak tau Aku biasanya Hik sepeda motor Mobil saya Mobil Toyota Begitu diletakkan Dia sholat maghrib Mendengar panitia Mau memperbaiki masjid Dia keluarkan uang Lima puluh ribu Sama tok Sama kulit Kulit asfal Sama-sama lima puluh ribu Bayarannya Kata Allah Dalam Quran Minimal Tujuh ratus kali lipat Tapi Tidak mungkin Kulit tadi dikasih Tujuh ratus kali lipat Kalau si kaya dibayar Tujuh ratus Mesti si miskin tadi Lebih banyak Kenapa? Karena dia separuh Gajinya sehari Sementara orang kaya ini Punya kebun sawit Seribu hektare Itu penghasilannya Sebulan dua miliar Dia nyumbang Lima puluh ribu Bayarannya paling tiga Tujuh ratus ribu Tujuh ratus kali lipat Tapi si miskin tadi Bayarannya Mungkin Tujuh juta kali lipat Kalau di bentak biniknya Tiga kali Mungkin Tujuh juta lebih Semakin susah Mengamalkan agama Ujroh dari Allah Upah dari Allah Itu makin besar Ini yang datang kemari ini Seluruh dosa diampuni Ini termasuk ngaji Ngaji itu juga Ampunan dosa Begitu kita berdiri Mau pulang Malaikat di langit menjerit Kumu magfuran Berdirilah kamu Seluruh dosa kamu Sudah diampuni Tapi pahala tidak sama Yang rumahnya dekat Jalan kaki Dengan yang rumahnya jauh Beda pahalanya Yang paling dekat Dari situ 50 meter Mungkin pahalanya 2000 Tapi kalau Jauh Yang paling jauh Saya lah Jadi inilah Bayaran Allah Keadilan Allah itu Pertama Ampunan dosa Dosa apakah yang diampuni Kata ulama Pertama dosa kecil Sayiat Dengan puasa Ampun semua Dengan wudhu Ampun semua Dengan sholat Ampun semua Dengan ngaji Seperti ini Ampun semua Tapi yang diampuni Dosa sayiat Dosa kecil Dosa besar Tidak bisa Dengan sholat pun Tidak diampun Dengan puasa Tidak diampun Dosa besar itu Wajib Tawbat Wajib Tawbat Ya ayuhalladina amanu Tubuh illallah Tawbatan nasuha Kalau dosa besar Wajib tawbat Tawbat itu bagaimana? Menyesal Sarat tobat itu tiga Pertama Menyesal Supaya menyesal Hadirkan dulu dosa kita itu Bayangkan dulu dosa kita Sudah terbayang Berwarna Baru Istighfar Sudah menyesal Dada ini Sudah mulai bergolak Lihat dosa kita itu Baru kita ucapkan Astagfirullahalazim Dosa yang ini Sampai keluar air mata Itu baru menyesal Kalau belum bisa nangis Belum menyesal Karena orang menyesal Pasti nangis Betul gak? Ciri-ciri menyesal itu nangis Faham? Kalau gak nangis Gak menyesal Maka kata Nabi Wabku Nangislah kamu Wabku Nangislah kamu Itu perintah Rasul Jadi Nangis itu sunnah Wailam tabaku Kalau kau gak bisa nangis Fatabah kau Pura-pura lah nangis Jadi pura-pura nangis Itu perintah Rasul Berarti berpahala kan Nangis betul-betul Astagfirullahalazim Bisa Gugur dosa Kalau gak bisa nangis Pura-pura nangis Kita jangan jengkel Kau pura-pura nangis Pura-pura nangis Perintah Rasul Berpahala Pura-pura nangis Mungkin 3 tahun Pura-pura dulu Nanti tahun keempat Baru nangis Betul-betul Itu namanya Latihan Riyadhah Dibolehkan Dan disuruh Rasulullahalazim Kalau ada orang Istighfar nangis Astagfirullahalazim Nangis Itu bagus Kalau ada orang doa Ya Allah ampun Di dosaku nangis Itu bagus Karena ciri-ciri Tobat itu menyesal Gak sesak Enggak Justru yang sesak Kalau gak nangis Istighfar dia Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Itu gila Gila Kalau ada orang doa Ya Allah Ampun ke dosaku Ya Allah Ampun ke dosaku Ya Allah Bagus lah itu Menyesal dia Kalau ada orang minta Ampun gak nangis Itu justru aneh Ampun ke dosaku Ya Allah Berzinah aku kemarin Ya Allah Kalau kau gak ampun Kan masuk neraka Dok Itu gilanya itu Tobat lah Kalau dosa besar Ciri pertama Menyesal Yang kedua Berjanji Tidak mengulangi Yang kedua Berhenti 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 dari dosanya Menyesal Yang kedua Berhenti Yang ketiga Janji Tidak diulangi lagi Begitu dia lakukan ini Astagfirullahalazim Nangis dia Berhenti dia Gak mau lagi buat Dan dia Janji gak ngulangi Seluruh dosa besarnya Diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala Dosa besar Imam Ghazali Membaginya Kedalam dua golongan Yang pertama Fahsyak Yang kedua Mungkar Apa bedanya Fahsyak Dengan Mungkar Fahsyak Dosa besar Yang merugikan diri sendiri Bunuh diri Fahsyak Gak boleh Dibiarkan Gak boleh Saya mau bunuh diri Tali Timbanya Saya yang beli Yang saya jiret Leher saya sendiri Yang melet Lidahnya Lidah saya sendiri Yang mati Saya sendiri Itu kan urusan saya Oh gak bisa Dalam Islam Itu bukan urusanmu Itu fahsyak Kami wajib Mencegahnya Kalau kami lihat Kalau ada orang Mau bunuh diri Kau mau kemana Eh ngapain kau Mau bunuh diri Cepat lah Cepat 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 Loncat aja Loncat Gak boleh Kita harus cegah Karena itu fahsyak Bunuh diri Fahsyak Berzina Fahsyak Saya berzina Suka dengan suka Fahsyak Gak boleh bilang Berzina kami kok Kami suka sama suka Gak ada yang dirugikan Samen laven Kumpul kerbu Kumpul kerbu itu Cuman istilah ya Kumpul kambing pun Sama aja kan Itu Gak ada yang Rugi Eh gak ada yang rugi Itu hak asasi Kalau Bukan Kalau Zina itu Fahsyak Bukan hak asasi Betul Ngapain kamu Pinjam kamar Satu jam Om Loh untuk apa Bejo sama David Kepepet Kita bilang Mana boleh itu Kamu Let's Homosex Itu Haram Itu hak asasi Om Kalau gak dikasih Berdosa Itu hak saya Hak Batomu Itu maksiat Namanya Loh masyarak Fahsyak Apa Fahsyak Saya heran Gelar dokter S3 Agamanya Islam Gak bisa Dia membedakan Antara fahsyak Dengan hak Asasi Apalagi yang fahsyak Ngisap narkoba Fahsyak Duit-duit saya Narkoba saya yang beli Saya isap Di kamar tidur Saya sendiri Yang mabok Saya yang mati Saya itu kan hak asasi Saya gak ganggu orang Kok Itu bukan hak asasi Itu fah Fahsyak Sedangkan mungkar Dosa besar Kata Imam Ghazali Mungkar merugikan orang Lawan dari fahsyak Sama-sama dosa besar Bunuh diri Fahsyak Membunuh orang Mungkar Berzina Suka sama suka Fahsyak Memperkosa orang Mungkar Homosex Suka sama suka Fahsyak Memperkosa Mensodomi Anak-anak orang Mungkar Nisab Menghadirkan Ruh Sholat Menghadirkan Allah Di hati kita Kita disuruh Rasulullah Sholat Tiga jam sekali Pak Berapa? Tiga jam sekali Jam lima Sholat subuh Jam sembilan Sholat duha Jam dua belas Sholat juhur Jam tiga Sholat asar Jam enam Sholat maghrib Jam tujuh Dua puluh Sholat isya Tidur Jam dua belas malam Sholat Tahajud Jam lima Sholat subuh lagi Terus Berputar Setiap Tiga jam Sekali Kalau kita Sholat Tiga jam Sekali Wudhu Sholat Sujud Ruku Allahu Akbar Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Anamin Sesungguhnya Sholatku Ibadahku Hidupku Matiku Untuk Allah Milik Allah Tuhan semesta alam Gak mungkin jahat Orang yang Tiga jam sekali Sholat Bagaimana mau jahat Tiga jam sekali Sholat Datang kawannya Yuk mas Makan di restoran Saya yang bayar Kawan kantor Boleh Ini yang bayar Di cewek Cakup Ganteng Apa Cantik Kaya lagi Makan Habis makan Kata cewek Itu Dala mas Gak usah Balik ke kantor Kita BBS Apa itu Bobok-bobok siang Saya yang bayar Beres Tenang aja Saya yang bayar Pokoknya gaji mas Tetap sama istri Mikir laki-laki Sekarang setengah dua Kalau saya zinah Nanti Satu jam Masuk hotel Jam dua Setengah jam Masuk hotel Jam dua Zinah satu jam Jam tiga Habis itu Saya mandi junup Wudhu Allah Allahu akbar Adul Gak berah Kenapa mas Takut saya Binimu gak tahu Allah Allahu akbar Jam tiga Saya mau sholat Asar Kapan kita zinahnya Coba Kapan Gak bisa Kalau tiga jam Sekali sholat Hadir Allah Di hati kita Makanya Kata Allah Inna sholat Dosa dengan manusia Allah Tidak campur Silahkan kau Urus Kata Allah Kalau kau tak urus Sama orang yang bersangkutan Di akhirat Kau pasti kuadili Kata Allah Dosa Di akhirat Dia akan pikul Kambing itu Dia akan cari Berapa miliar orang Sekarang aja 7,2 miliar Cari dipikul Kambing Itu kalau kambingnya Satu Kalau tujuh Mikul Ketemu orangnya Alah pak Bapak udah saya cari Bertahun-tahun Ini kambing bapak Yang saya curi dulu Gila lo Padang masyar Bawa kambing Gue bawa diri gue sendiri aja Setengah mati Lo gila lo Saya gak mau Saya cuma mau pahalamu aja Senilai kambing Dia ambil pahala kita pak Dia ambil pahala kita Kalau masih banyak yang Bersengketa dengan kita Semua Mengambilin pahala kita Tiba-tiba pahala udah habis Malaikat lapor Ya Allah Ini orang Pahlanya sudah habis Tapi yang nagih Masih banyak Nyolong handphone lagi Waduh Banyak sekali ini Kata Allah Ambil dosanya Bagikan dosanya Kepada orang yang Masih menuntutnya Jadi akhirnya Apa yang dituntut itu Akhirnya Pahalanya sudah habis Diambillah dosa orang Untuk dia Ini yang nuntut Ambil dosanya Kasih sama yang dituntut Ambil lagi dosa Akhirnya apa Pahala yang dia punya Habis semua Dosanya bertambah Karena dosa orang Pindah kepadanya Kata Rasulullah Ini orang yang Muflis Orang yang bangkrut Di hari kiamat Pahalanya banyak Habis Bayarin orang Akhirnya dosanya Bertambah Karena diringankan Dosa orang Yang dizaliminya Waktu di dunia Dan dia dibuang Ke neraka Karena kezalimannya Kepada manusia Maka Allah Tidak campur Bereskan sendiri Nah ulama kita Mengajari Minta ampun Minta maaf Sama orang Itu bulan Ramadan Jangan Sinis Kenapa minta maaf Harus bulan Ramadan Memangnya bulan lain Tidak boleh Kapan aja Minta maaf Asal sebelum mati Boleh Kalau kerlanjur mati Macam mana Mau minta maaf Kalau kita udah mati Kita datang ke rumahnya Minta maaf Pingsan lah dia Gimana Kalau masih hidup Minta maaf Boleh Tapi kenapa Ulama menekankan Minta maaf Di bulan Ramadan Karena bulan Ramadan Hati orang sedang lembut Orang malam tahajud Baca Quran Jikir Iktikaf Siang dia puasa Hatinya sedang lunak Kita datang Mudah-mudahan Dia kasihan Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu kemana aja Sepuluh tahun Tidak kelihatan Batang hijau Saya udah pindah Ke kuningan Masuk 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 Apaan lu sekarang Aduh Ya bagus Puasa Puasa Udah tua Masih puasa Teringatnya Sepuluh tahun yang lalu Pernah kehilangan kambingnya Bener tuh Lu tahu Itu kambing Bendot hitam Saya pelihara Untuk nyekolahkan Anak Masuk SMK Tiba-tiba Dicolong Orang Sialan bener Itu maling Anak ini bilang Udah ketangkep Malingnya Belum Kalau ketangkep Gua jita Ma Lu kenapa Nangis Yang nyolong kambing itu Sialan lu Nyolong Lu tega amat Abis gimana Istri aneh Waktu itu mau melahirin Gak ada duit Nangis Menyesal Nangis Gini Gua datang sini Mau minta maaf Mau gua ganti deh Itu kambing Dicicil Berapa Sebulan 20 ribu Kata babi ini Udah dah Anak gua juga udah jadi insinyur Udah sekolah Jadi insinyur Sekarang anak gue Udah kaya Gua maafin dah Bapak lu sama Gua dulu Kawan baik Sama-sama mancing Kombi mancing bareng Udah Gua maafin Kenapa bulan Ramadan Hatinya sedang lunak Kita minta maaf Ini dosa Bulan Ramadan ini Allah mau Mengampunkan seluruh dosa Yang kecil Yang besar Yang sama orang Bereskan cepat Yang kedua Yang saya mau bahas hari ini Di bulan Ramadan Kita dapat pahala Jadi Upah dari Allah itu Pertama ampun dosa Kedua baru diberi Pahala Pahala puasa Nggak ada yang tahu besarnya Kalau Solat juga sama Berapa besar pahala Solat subuh Oh nggak ada yang tahu Kalau rukun Islam Solat Puasa Jakat Haji Nggak ada yang tahu Berapa besar pahala Solat wajib Subuh Berapa Nggak tahu Tapi kalau sunat Sunat ada Solat sunat ada Ditulis hadisnya Pahalanya Rukaat Taini Qoblal subahi Khairul laka Minat dunia Wa mafiha Dua rukaat Solat Sunat sebelum subuh Lebih baik Dari seluruh dunia Dan isi-isinya Dua rukaat Solat sebelum subuh Pendek aja tuh Kuliah sama kulhu Nggak ada yang solat Koblal subuh Yasin Semua kini Nggak ada Kuliah sama kulhu Pendek ya Iya tapi pahalanya Lebih baik Dari seluruh dunia Dan isinya Dunia ini Katanya 40 ribu kilometer Bulatnya 40 ribu kilometer Bulatnya Itu ada pasir Ada tanah Yang paling banyak lah Ada juga emas 0, sekian persen Ada bauksit Ada pera Macem-macem Tapi bukan kita punya Kalau kita solat Subuh dua rukaat Sunat Subuh dua rukaat Kita dapat lebih baik Dari seluruh dunia Dan isi-isinya Maka mindset kita ini Harus ditukar Kalau kita ditanya Siapa orang paling kaya Kita jawab siapa Bill Gates Yang punya Microsoft Siapa lagi yang kaya Nomor dua Donald Trump Presiden Amerika Karena akal kita Materialistis Kalau akal kita Islami Pasti kita tunduknya Dengan Nabi Kata Nabi Orang kelingkaya Orang Islam Yang bisa solat Dua rukaat Sebelum subuh Dia dapat seluruh dunia Dan isi-isinya Apalah arti Kekayaan Donald Trump Tambah donat bebek Dibanding dengan Dua rukaat Kobliyah subuh Dia dapat seluruh dunia Dan isi-isinya Gimana sih Tapi kan Pemikiran kita Selalu materialistis Ilmu dari barat Kita mengukur Dunia ini Bukan pakai ilmu Islam Sahabat Nabi dulu Kalau ketiduran Tidak solat Dua rukaat saja Nangisnya itu Empat puluh hari Sebab mereka tahu Ya Allah Rugi banget saya Itu solat sunat Pak Kalau solat wajib Tidak ada yang tahu Berapa pahala Solat subuh Dua rukaat Tidak tahu Ada hadisnya memang Solatul rojul Fil jamaah Solat laki-laki Berjamaah ke masjid Lebih baik dari solatnya sendiri Di rumahnya Ataupun di warungnya 27 derjat Lebih baik solat bernyuaan Daripada solat sendiri Tapi berapa derjat itu Pahalanya Tidak ada yang tahu Rasulullah ditanya Kalau solat berjamaah Dapat 27 derjat Benar Kata Rasul Apa derjat itu Sahabat Kuping tahu Apa derjat Jarak derjat pertama Dengan derjat kedua Itu jaraknya Sejauh langit dan bumi 27 kali Bolak-balik lagi Bumi Bagaimana membayarnya Maka sahabat dulu Ketinggalan Dua rukaat Solat subuh Berjamaah Nangisnya 40 hari Nangis 40 hari Menyesal Kenapa sih kamu nangis Ketinggalan solat subuh 40 hari yang lalu Nangis Karena gak akan mungkin Kita susul lagi Sampai hari kiamat Bagaimana dengan puasa Sama Allah berfirman Dalam hadis kudsi Al-Sawu mulia Puasa itu untukku Wa'ana ajazibi Dan pahalanya Aku yang bayar Siapa yang tahu Malaikat pun tak tahu Malaikat cuma tulis Zulkarnain bin Rafiuddin Anak Anissa Hari ini puasa Sudah Sampai situ aja Pahalanya Allah yang bayar Gambaran besarnya Diceritakan Nabi Jumlahnya Nabi Gak sebut Gambarannya Diceritakan Dalam hadis turmidi Siapa yang Sengaja meninggalkan puasa Dengan sengaja Satu hari Kebetulan hari ini Ibu saya Masak Kari kambing Saya ngiler Aduh Sakit perut Akhirnya buka puasa Sebetulnya saya buka puasa Bukan sakit perut Saya mau makan kari kambing Maka saya wajib Mengganti hari lain Sehari Setelah diganti Dosanya gak dapat Habis Tapi pahala kata Nabi Tidaklah dia bisa Membayar lagi Pahala Satu hari Yang dia tinggalkan Itu Seandainya dia Sisa umurnya 60 tahun Puasa setiap hari Seluruh pahala Seumur hidupnya Setiap hari itu Tidak akan sama Dengan pahala Puasa yang ditinggalkannya Dengan sengaja Sehari Dia tidak akan bisa Membayar pahala Sehari puasa Yang ditinggalkan Dengan sengaja Dengan berpuasa Seumur hidup Maka jangan main-mainlah Dengan Ramadan Yang tinggal dua hari ini Insya Allah Kita sanggup ya Sungguh-sungguh ya Yang ketiga Terakhir Puasa Ramadan ini Menimbulkan Rasa solidaritas Di antara kita Maka gak usah heran Ramadan ini Orang murah Mantar nasi bungkus Ke masjid Bikin acara Anak yatim Buka puasa Bersama anak yatim Pemurah orang Mulai Ramadan ini Sifat solidaritas itu Silaturahim Cinta mencintai Sama muslim Itu Meningkat Dan itu Tujuan puasa yang ketiga Pertama Hapus dosa Kedua dapat pahala Tak terhingga Ketiga adalah Menimbulkan rasa solidaritas Kata Nabi Khairun Nas Anfa'uhum linnas Manusia terbaik Adalah manusia yang Paling banyak Memberi manfaat Pada orang lain The best one Is the one Who gives Most benefit To others Orang terbaik Adalah orang yang Memberi manfaat Paling banyak Pada orang lain Jangan anggap Apa manfaatnya Saya bilang Kami bukan hanya Bayar zakat Kami sedekah Infak juga Bayar zakat itu Orang beriman Yang pelit Kalau kita Cuma bayar zakat 2,5% Harta kita 2,5 kg Beras Setahun sekali Gak pernah infak Gak pernah sedekah Kita mu'min pak Bukan orang kafir kita Tapi mu'min Yang bakhil Pelit Ciri-ciri pelit Sedekah 50 ribu aja Gementernya 2 jam Kenapa pak Baru sedekah Berapa 50 ribu pak Kita mau membuang Sifat bakhil Kawan saya dari Amerika Itu bilang Kalau cuman 2,5 kg Beras Apa sih manfaatnya Malam ini Kita berhitung Coba Di Indonesia ini Ada 230 juta Orang Islam Dari 230 juta Orang Islam Indonesia Taruhlah Yang miskin 30 juta Yang 200 Mampulah Untuk beli beras Bayar zakat fitroh Kalau zakat fitroh Itu 2,5 kg Kali 8 ribu Sekilo Itu berarti 20 ribu Satu orang 20 ribu 200 juta Itu duitnya 4 triliun Betul 200 juta Kali 20 ribu 4 triliun Duitnya pak Jangan dianggap Kecil itu Kalau semua Orang Islam Beli Beras Jakat fitroh Sama orang Islam Maka orang Islam Indonesia Yang dagang beras Beredar duit Di tangan orang Islam Yang jual beras 4 triliun Duit Seminggu terakhir Bulan Ramadan ini aja 4 triliun Jangan main-main Orang Islam Kalau bersatu Kalau makan Satu orang Sejuta Sebulan 230 juta Rakyat Indonesia Rata-rata Makan Satu orang Sejuta Itu Satu bulan Duit Orang Islam 230 triliun Sebulan Untuk makan Saja Lain service Lain service Pak dokter Adang Mobilnya Sekali service Kemarin saya Lihat 2 juta Kalau mobil Saya service Paling 400 ribu Pak dokter Karena apa Mobilnya Mahal Lain Taruhlah Hitung Sejuta 230 juta Rakyat Indonesia Yang Islam Saja Kita gak Hitung Yang lain Satu orang Satu juta Itu berarti Satu bulan Kita belanja Beli beras Beli cabai Beli kecap Beli ini Itu berarti Kita Beredar Uang 230 triliun Per bulan Tahu Kenapa Mereka Takut Sekali Orang Islam Bersatu Karena Potensi Ekonominya Dahsyat Ini Kalau Cerita Gini Ustadz Ada Dibilang Anti Bineka Tunggal Ika Penebar Kebencian Kan Orang Selain Islam Bangsa Indonesia Kan Harus Dipikir Eh Orang Cina Yang Tak Sampai Satu Persen Itu Mereka Sudah Kuasa Ekonomi Seratus Orang Cina Menguasai 90% Uang Indonesia Yang Paling Melarat Di Indonesia Ini Orang Peribumi 99% Dari 99% Orang Peribumi Yang Susah Itu 88,7% Pasti Orang Islam Betul Bagaimana Kita Membantunya Kalau Pakai Jakat Mana Besar Putar Ruang Tiap Hari Itu Yang Besar 230 Triliun Sebulan Saya Kadang-kadang Sedih Ada Satu Pengusaha Besar Punya Kebun Sawit 5 Juta Hektar Kalau Hasilnya 2 ton Sebulan Itu Tidak Besar Biasanya 3 ton Kalau Dia Jual Sawit Gelondongan Seribu Untungnya Satu Orang Pengusaha Yang Punya Sawit 5 juta Hektare Itu Uangnya 10 Triliun Sebulan 10 Triliun Sebulan Kalau Dia Jual Sawit Dia Tidak Jual Sawit Sawit Cetak Di Pabrik Jadi CPO Minyak CPO Kalau Dia Jual Minyak CPO Dia Bisa Dapat 20 Triliun Sebulan Tapi Dia Tidak Jual CPO CPO Dia Jadikan Minyak Goreng Dia Bangun Pula Lagi Pabrik Minyak Goreng Dia Punya Kebun Dia Punya Pabrik CPO Dia Punya Jadi Minyak Goreng Pabrik Minyak Goreng Dia Punya Kalau Dia Jual Minyak Goreng Dia Dapat 30 Triliun Sebulan Untuk Menjual Minyak Goreng Harus Dibungkus Di Plastik Dia Tidak Beli Plastik Dari Pabrik Orang Dia Bikin Lagi Pabrik Plastik Dia Punya Sudah Pabrik Plastik Dia Punya Minyak Goreng Dibungkus Plastik Untuk Dibawa Ke Kota Harus Dimasukkan Ke Kardos Kardos Dia Tidak Beli Kardos Dari Pabrik Orang Dia Bikin Lagi Pabrik Kardos Dia Punya Sudah Masuk Minyaknya Tadi Minyak Goreng Dalam Plastik Dalam Kardos Harus Dibawa Ke Kota Perlu Bawa Truk Angkutan Umum Angkutannya Dia Bikin Lagi Perusahaan Logistiknya Dia Punya Sudah Diangkatnya Ini Sampai Ke Kota Harus Dijual Di Kota Perlu Mall Mall Dia Punya Mall Hanya Bisa Di Kota Kota Gak Bisa Kampung Perlu Warung Warung Maret 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 Dia Punya Ini Lebih Jahat Dari Penjajah Belanda Bung Karno Mengeluarkan PP10 Tahun 59 Orang Tionghoa Gak Boleh Dagang Sampai Kedesa Mereka Hanya Boleh Di Kota Tapi Sekarang Dia Dari Mulewis Sawit Dia Punya Sampai Maret Maret Dia Punya Lebih Parah Padahal Di Indonesia Ada undang-undang Anti Monopoli Ada undang-undang Anti Monopoli Di Indonesia Kenyataan Ini Tetap Jalan Yang Paling Menyedihkan Ada Satu Soal Ibu-ibu Daging Mahal Mahal Makan Keong Itu Menyakitkan Sekali Bagi Saya Kami Orang Sumatera Gak Pernah Makan Keong Jijik Kali Kami Keong Itu Makanan Bebek Di Sumatera Kenapa Bisa Terjadi Seperti Itu Gak Sayang Rakyat Saya Teringat Penjajah Belanda Dulu Di Medan Di Perkebunan Perkebunan Di Sumatera Utara Di Tanah Saya Di Tanah Deli Penjajah Penjajah Belanda Itu Dia Punya Pembantunya Orang Indonesia Dia Bila Inam Pagi Ini Kui Orang Mesti Masak Soap Daging Yang Nomor Satu Yang Merah Kui Masak Soap Yang Bagus Yang Enak Nanti Sudah Masak Itu Untuk Tuhan Sama Nyonya Kui Orang Tidak Boleh Makan Soap Daging Kui Masak Untuk Kui Sendiri Untuk Tulang Supaya Kui Punya Tulang Kuat Supaya Kui Maunya Makan Kui Orang Makan Sup Tulang Ini Penjajah Masih Lumayan Majikannya Makan Daging Sapi Pembantunya Makan Tulang Sapi Nggak Ada Orang Melanda Bila N Inam Kui Bikin Sup Itu Daging Bagus Daging Sapi Itu Untuk Tuan Nyonya Masak Bekicot Untuk Kui Orang Nggak Ada Tidak Ada Bagaimana Ustaz Ustaz Nggak Marah Coba Lebih Parah Dari Penjajah Belanda Demikian Saja Sudah Setengah Dua Kita Mau Etikaf Lupakan Yang Salah Salah Ceramah Ini Ambil Yang Baik Baik Semoga Kita Bisa Jumpa Lagi Tahun Depan Di Bulan Ramadan Semoga Bangsa Indonesia Dilinduh Oleh Allah NKRI Tetap Abadi Sampai Hari Kiamat Menjadi Negara Yang Baldatun Toyibatun Warabun Ghafur Dan Allah Menyabarkan Pemimpin Pemimpin Kita Dan Meluruskan Pemimpin Pemimpin Kita Dan Kita Rakyatnya Bersabar Tidak Memerontak Dan Tidak Mengambil Langkah Langkah Yang Negatif Mari Kita Berdoa Pada Allah Semoga Indonesia Menjadi Negara Yang Baldatun Toyibatun Warabun Ghafur Ala Hadhin Nia Wa Ala Kulin Niatin Soleha Wa Ilah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ala Al-Fatiha